Nonton video sambil berburu robux, temukan kode dan dapatkan robuxnya, by the way buat yang mama aja ya, let's go Aksesoris mana yang udah kalian dapatkan di versi ini? Kalian yakin udah punya semua? Yuk kita mulai dari yang pertama, yaitu ada Black Cape Untuk membeli aksesoris ini kalian bisa pergi ke Merit Fortress, lalu kalian bisa follow karakter gue untuk menemui si NPC Parlus Jadi NPC ini yang ngejual aksesoris Black Cape Setelah kalian bertemu dengan dia, kalian interaksi aja By the way, harga dari aksesoris ini adalah 50 ribu belly Selain itu, kalian wajib udah level 50 Kalau kalian belum level 50, kalian belum bisa membeli aksesoris ini cuy Ketika kalian memakai aksesoris ini, kalian akan mendapatkan buff 100 energy, 100 health, dan tambahan 5% damage Oke, untuk aksesoris selanjutnya adalah Swordman Head Untuk membeli aksesoris ini, kalian harus pergi ke Desert, lalu menemui NPC yang bernama Hasan Letak dari NPC ini lumayan tersembunyi cuy, jadi kalian follow aja ya karakter gue Setelah kalian sampai di tempat si Hasan, kalian bisa interaksi aja dengan NPC ini Di NPC ini, kalian bisa membeli Swordman Head dengan harga 150 ribu belly Tetapi sebelum itu, kalian harus memiliki 300 stats pada Sword kalian Dan juga kalian harus memiliki Flash Tap, Aura, dan juga Air Jam Untuk Flash Tap, Aura, dan Air Jam kalian bisa beli di Frozen Village Lebih tepatnya di NPC Ability Teacher Aksesoris ini akan memberikan buff kepada kita, yaitu tambahan damage Sword sebanyak 10% Jadi waktu kita pakai Sword, terus kita pakai aksesoris ini, damage-nya bakal nambah 10% cuy Oke, lanjut ke aksesoris berikutnya, yaitu Tomo Ring Untuk membeli aksesoris ini, kalian bisa pergi ke Skyland Lalu follow aja karakter gue untuk menemui si NPC Yoshi Jadi si NPC Yoshi ini yang ngejual Tomo Ring dengan harga 500 ribu belly Tetapi sebelum itu, kalian wajib memiliki 200 stats di melek kalian Kalau nggak, nggak bakal bisa beli aksesoris ini cuy Ketika kalian memakai aksesoris ini, kalian akan mendapatkan buff Yaitu tambahan damage 10% untuk Block Fruit Damage kalian Oke, jika aksesoris yang sebelumnya kita harus membeli dengan belly Untuk aksesoris berikutnya ini, kita harus melakukan sedikit quest untuk mendapatkan aksesorisnya cuy Yang pertama ada Marine Cap Untuk mendapatkan aksesoris Marine Cap ini, kalian harus menjadi Marine Dan kalian harus memiliki honor minimal 250 ribu Jadi kalau kalian waktu jalan-jalan ataupun grinding, kalian nemuin pirate Lalu honor kalian udah di atas atau 250 ribu Kalian bisa kalahin aja cuy, kilahin, nggak apa-apa Tapi itu kalau di public server, kalau di private server gue, gue tonjok lu Aksesoris Marine Cap ini akan memberikan tambahan damage untuk sword dan gun kalian sebanyak 7,5% Dan juga cooldown reduction untuk guns dan sword kalian sebanyak 10% Jadi cooldownnya lebih cepet cuy Oke, untuk aksesoris selanjutnya adalah Usopp Head Atau Usopp Head, sama aja Kalau untuk mendapatkan Marine Cap tadi, kalian harus menjadi Marine Disini kalian harus menjadi pirate cuy Dan kalian harus memiliki minimal bounty 250 ribu Selanjutnya, setelah kalian mempunyai bounty 250 ribu Kalian bisa mengalahkan 3 player yang levelnya hampir sama ya sama kalian Ketika kalian memakai aksesoris ini, kalian akan mendapatkan buff 7,5% di gun damage Dan juga 15% cooldown reduction di gun kalian Jadi skill cooldown di gun kalian bakal lebih cepet By the way guys, apakah ada di antara kalian yang mendapatkan aksesoris ini waktu jadi Marine? Komen di bawah ya Oke, untuk aksesoris selanjutnya adalah Pink Code Untuk mendapatkan aksesoris ini, kalian harus pergi ke prison Dan kalian harus mengalahkan NPC Boss 1 Dan aksesoris ini memiliki drop change sebesar 5-10% saja Dan boss ini akan respon setiap 30 menit setelah di kalahkan Ketika kalian menggunakan aksesoris ini, kalian akan mendapatkan buff Tambahan health sebanyak 200 dan juga 10% gun damage Jadi singkatnya, nyawa nambah gun damage semakin sakit cuy Oke lanjut, untuk aksesoris selanjutnya adalah Code Untuk mendapatkan aksesoris ini, kalian harus pergi ke Marine Fortress Dan kalian harus mengalahkan NPC Boss Face Admiral Aksesoris ini memiliki drop change sebesar 10% Dan boss Face Admiral akan respon setiap 5 menit setelah di kalahkan Buff yang akan kalian dapatkan setelah memakai aksesoris ini adalah Tambahan 200 energy dan juga tambahan melee damage sebanyak 10% Oke, untuk aksesoris yang lainnya adalah Cool Sage Untuk mendapatkan aksesoris ini, kalian bisa pergi ke Fountain City dan mengalahkan NPC Boss Cyborg Aksesoris ini mempunyai drop change sebesar 1-2% saja Ini benar-benar kecil cuy Dan NPC Cyborg Boss ini akan spawn setiap 30 menit setelah di kalahkan Ketika kalian memakai aksesoris ini, kalian akan mendapatkan buff Yaitu tambahan 100 energy, 100 health, tambahan damage 7,5% Dan juga tambahan 17,5% kepada movement speed kalian Jadi jalan kalian makin kenceng Oke, kesimpulannya kalian harus bersabar untuk mendapatkan aksesoris-aksesoris ini tadi Karena drop change termasuk kecil cuy Dan juga buat kalian yang berhasil mendapatkan aksesoris tadi di percobaan awal Kalian termasuk orang yang hoki Tips dari gue, kalian bisa hop server atau ganti-ganti server Sampai menemukan NPC-NPC yang drop aksesoris tadi udah spawn Dan kalian bisa langsung mengalahkannya tanpa menunggu mereka spawn Dan juga buat kalian yang mau grinding tanpa diganggu orang publik Bisa pakai private server gue yang linknya di Discord Link Discord di deskripsi By the way, buat kalian yang melihat kode-kode aneh Bisa kalian rangkai kata-katanya Dan bisa kalian ridem di Discord ya Link Discord di deskripsi Buat 10 orang tercepat Akan kita undi untuk mendapatkan 100 robak dari gue Ingat, dirangkai Oke, segitu aja dari gue Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalin lonceng And see you in the next video